Akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan angin kencang, membuat kanopi untuk pejalan kaki di area Bandara Internasional Spadio Pontianak, Kubur Raya Ambru. Selain merobohkan kanopi pejalan kaki, angin kencang dengan kecepatan 33 knot itu juga menumbangkan tiang lampu penerang jalan di area Bandara Spadio. Seperti inilah keadaan kanopi pejalan kaki di area Bandara Internasional Spadio Pontianak, Kalimantan Barat yang roboh setelah diterjang angin kencang berkecepatan 33 knot atau sekitar 60 km per jam yang terjadi pada Jumat siang kemarin. Menurut Muhammad Iwan Sutrisno, Manajer PT Angkasa Pura II, bahwa kejadian terjadi sekitar pukul 10.37 waktu Indonesia Barat. Saat itu anginnya cukup kencang dan merobohkan satu deretan kanopi pejalan kaki yang berada di area parkiran Bandara Spadio Pontianak. Beruntung peristiwa ini tidak mengganggu penerbangan di Bandara Spadio Pontianak. Ini tadi sekitar pukul 10.37 itu angin kencang seperti kita karsamata. Memang Bandara Spadio ini sudah hampir sebulan lebih lah memang tuacanya yang sering. Nah tadi jaman sekitar jam 10.37 itu menurut catatan dari BMKD kecepatan angin mencapai 33 knot. Sekitar 60 km per jam pencang dan memang akhirnya di parkiran, kanopi kami sepanjang 45 km itu tidak bisa menahan lagi. Akhirnya terhempas kena angin tersebut. Namun Alhamdulillah bahwa tidak ada korban jiwa, betul-betul di area parkiran sepin memang selama ini tidak ditempati oleh parkiran mobil. Nah kemudian saat ini memang sudah kita pindahkan ke tempat yang tidak membayakan bagi perjalanan maupun bagi para penumpang. Kalau tadi kan dilihat Pak, itu hanya sedikit tuh yang rebuh, enggak semuanya. Nah itu kira-kira berapa banyak Pak, kanopi yang rebuh itu Pak, kalau berdasarkan pantauan tadi. Itu kebetulan satu deret, satu alur saja. Terus Pak, dengan adanya tadi angin kencang, apakah penerbangan juga sempat terganggu Pak? Kebetulan pada saat yang tersebut tidak ada penerbangan. Memang dari mulai jam 10 sampai dengan jam 2 itu hanya 1-2 penerbangan, itu jam 12 lewat. Jadi Alhamdulillah memang tidak mempengaruhi dari penerbangan. Kemudian biasanya juga kami dalam kondisi seperti ini selalu berpegangan terhadap apa yang disampaikan oleh BMKG. Tadi memang sempat juga di jam 10 BMKG meluarkan peringatan bahwa cuaca saat ini kecepatan angin sekitar 20 knot di jam sebelumnya, jam 10-an, seperti itu. Kejadian ini tidak memakan korban jiwa dan kanopi yang roboh juga sudah dipindahkan. Dari Kabupaten Kuburaya, Faisal Abu Akar, AINews melaporkan.